Assalamualaikum Masukkan santan instan sebanyak 2 bungkus Kalau mau pakai santan murni juga boleh sebanyak 600 ml yang dihasilkan dari setengah butir kelapa Air sebanyak 470 ml Daun pandan 1 lembar Kemudian masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya Agar santannya enggak pecah Nah ini santannya sudah mendidih langsung matikan apinya ya Biarkan santannya hingga dingin ya Selanjutnya siapkan tepung beras sebanyak 150 gram Tepung tapioca sebanyak 30 gram Vanili bubuk 1.4 sendok teh Garam 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Kemudian tuang santan yang sudah dingin Lalu diaduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Kemudian mami saring untuk memastikan enggak ada tepung yang bergumpal ataupun bergerindil ya Kalau sudah sisihkan dulu Kemudian siapkan cetakan plastik kecil Mami menggunakan cetakan putu ayu Olesi dengan minyak goreng Kalau sudah cetakannya mami susun di dalam kukusan Kemudian mami kukus selama lebih kurang 5 menit Sampai airnya mendidih Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan Tuang hingga penuh ya Terima kasih telah menonton! Kukus selama 15 menit menggunakan api sedang Jangan lupa tutupnya di alasi serbet bersih Kalau sudah 15 menit Ini kuenya sudah matang Lalu akan mami angkat Diamkan dulu kuenya sampai dingin Karena kalau dalam keadaan panas Kuenya masih lembek ya Jadi susah untuk dikeluarkan dari cetakan Nah ini kuenya sudah dingin Dan sudah bisa dikeluarkan dari cetakan Cara mengeluarkannya dengan bantuan tusuk sate atau tusuk gigi ya Ditusuk aja sudutnya seperti ini Kemudian kita tinggal balikan Dan hasilnya seperti ini Lakukan sampai semuanya habis ya Kalau nggak punya cetakan putu ayu seperti ini Boleh dikukus menggunakan loyang Nanti setelah dikukus tinggal dipotong-potong saja sesuai selera Nah ini semua sudah dikeluarkan dari cetakan Selanjutnya mami sudah menyiapkan abon sapi Daun seledri atau daun sop Cabai merah yang sudah diiris-iris Selanjutnya beri taburan abon Jika cetakannya memiliki lubang seperti ini Abonnya kita isi di dalamnya sesuai selera Kemudian beri hiasan daun sop atau daun seledri Lalu beri irisan cabai merah Kalau mau lebih pedas lagi Cabai merahnya boleh diganti dengan cabai rawit merah ya Nah ini dia hasilnya Kue gandus atau kue talam abon Saatnya kita coba Bisa terlihat ya Kue gandus ini terlihat cantik Teksturnya sangat lembut dan kenyal Bismillah Mantap Kue gandusnya lembut banget Rasanya benar-benar gurih ya Pokoknya enak banget Oke terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya mams Sampai ketemu lagi Dan assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax